Pemirsa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP Bali telah memiliki pasang calon, paslon kepada daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten, kota yang siap bertarung dalam pilkada serentak pada 27 November 2024. Para paslon kepala daerah ini telah mendapat rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan. Menindak lanjuti keputusan DPP PDI Perjuangan tersebut, DPD PDI Perjuangan Bali melaksanakan rapat konsolidasi yang dihadiri pengurus DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali di kantor DPD PDI Perjuangan Jumat 23 Agustus. Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali, Wayan Koster, mengatakan bahwa untuk pendaptaran paslon yang diusung PDI Perjuangan akan dilaksanakan pada akhir jadwal pendaptaran, yaitu pada Kamis 29 Agustus pukul 10 Wita secara serentak di KPU Provinsi dan Kabupaten Kota Sebali. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan rekomendasi PDIP untuk 9 pilkada Kabupaten Kota. Di Kota Denpasar, pasangan Petahana, Igusti Ngurah Jaya Negara, dan Ikade Agus Arya Wibawa yang direkomendasikan. Untuk calon Bupati dan Wakil Bupati Badung direkomendasikan pasangan Iwayan Adi Arnawa dan Bagus Alit Sucipta. Calon Bupati Bangli yaitu pasangan Petahana Sang Nyoman Sedana Arte dan Iwayan Diyar. Calon Bupati Buleleng yaitu pasangan Dr. Inyuman Suciidra dan Gede Supriyatna. Calon Bupati Gianyar mencalonkan kembali pasangan Petahana yaitu Imade Mahayastra dan Anak Agung Gede Mayun. Calon Bupati Jemberana direkomendasikan Petahana Imade Kembang Hartawan yang berpasangan dengan Igde Ngurah Patriyana Krisna. Calon Bupati Karangasem direkomendasikan Petahana Igde Dana berpasangan dengan Inengah Swadi. Calon Bupati Kelungkung direkomendasikan Ikade Satria dengan Cokode Gede Suryaputra. Sedangkan calon Bupati Tabanan masih dipercayakan kepada Petahana yaitu Ikomang Gede Sanjaya dengan Imade Dirge. Calon Bupati Menegaskan bahwa dalam rangka memenangkan Paslon Sebali akan segera dibentuk tim pemenangan tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan desa kelurahan. Oleh karena itu, seluruh jajaran DPD-PD Perjuangan, DPC-PD Perjuangan, PAC-PD Perjuangan, Ranting dan Anak Ranting-PD Perjuangan Sebali harus solid dan bersinergi kerja keras memenangkan Paslon di wilayah masing-masing. Balipos melaporkan.